Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton youtube, para subscriber dimanapun berada kembali lagi dengan channel saya si Mogok di video kali ini saya akan membahas masalah kiprok motor dengan pin 4 kaki pinnya cuma 4 kalau teman-teman ini dibilangnya kiprok ya kalau saya ya regulator nah di dalamnya ada dua fungsi komponen yaitu buat pengecasan sama ke arah lampu dari 10 lampu ke arah lampu dua kegunaan disini pengecasan sama ke arah lampu kalau pengecasan itu adalah buat mengarahkan ke arah pengecasan merubah arus AC menjadi DC kalau yang lampu menstabilkan arus yang besar menjadi kecil disini di neutralisi lama kiprok ini muncul ke lampu biar lampu gak cepat putus makanya disetabilkan di kiprok ini ini kalau ini error lampu putus mati bro casannya error tidak ngecas atau port tense kelebihin casan charger itu bisa masalahnya disini oke makanya pahami masalah kiprok tonton sampai selesai jangan di skip-skip nanti gagal paham lagi ini tutorial ini saya mau membetulkan di tutorial sebelumnya masalah pahami pengapian AC itu saya salah bikin skema karena saya fokusnya sebenarnya ke jalur pengapian AC ke arah CDI saya buat tambahan buat ke kiprok menjelaskan bahwa kiprok jalur kelistrikan di pengapian AC tidak berpengaruh ke CDI karena ada 10 tertentu karena saya menggambarnya mungkin terburu-buru atau terlalu semangat naruh skema pinnya itu salah teman-teman setelah saya upload ternyata wah salah mungkin mana lagi sudah di upload kan ya disini saya akan betulkan jalurnya ya makanya simak baik-baik tonton video sebelumnya tentang pahami pengapian AC oke disini tutorial ini fokusnya untuk mengetahui jalur pin-pin yang ada disini 4 pin ini jalurnya apa aja dari 10 lampu 10 charge yang mana masa yang mana yang keaki yang mana pinnya yang mana kan makanya simak baik-baik teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu videonya klik loncengnya biar dapat notifikasi video-video baru dari saya yang sudah subscribe mudah-mudahan dikasih kesehatan selalu umur yang panjang rezekinya dimudahkan amin kalau orang sering berbagi insya Allah rezekinya bertambah terus amin 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 oke sebelumnya saya akan mengecek jalur pin yang mana dulu ya sekalian apakah kiprok ini masih baik atau tidak ya kita makanya simak sampai selesai saya menggunakan multitester yang manual nanti dibantu dengan multitester digital cara mengecek jalur yang ini kita mengecek jalur kiprok yang mana jalur yang buat ke lampu yang mana maksudnya jalur yang ngecas mana ke lampu yang mana biasanya kalau jalur yang kecasan itu cek dibulak-balik pin ini ke pin ini itu sebentar itu satu kali bergerak jarum ini kalau yang buat ke sepul lampu ke lampu itu di cek dibulak-balik maksudnya ini ke sini ini ke sini itu di bergantian itu bergerak terus itu normalnya begitu makanya kita lihat yang mana banyak hub ini oke simak baik-baik teman-teman perhatikan jarum di multitester manual kita track yang ini dulu ini di bawah ini kita taruh di atas apakah bergerak oke sorry sebelum kita cek dulu yang ini nyampe di nonggal gak nyampe kemudian harus karena yang suka berubah-ubah kalau yang manual itu oke pas ya oke ini di kesekala X1K lihat X1K X1K disini juga X1 bisa saya sukanya di X1K karena jarumnya kelihatan gerak-geraknya oke kita cek lagi ini gue mulai error sebenarnya ya aduh malu tester murahan bro cuma gue ucap cek yang pin yang ini dulu sebelah kiri apakah ada pergerakan error ini apa yang ada penggerakan disini gak ada gelap sama sekali coba cek lagi coba cek lagi coba cek lagi coba yang ini dulu sebentar yang kita gerak ya yang ini gerak di bulat balik kita balik lagi gerak juga sama berarti ini buat ke lampu ya ini buat ke lampu coba ini lagi segala lagi penasaran oke oh ini gerak bro kadang kondisinya mungkin kotor ini oke gerak ya merah di bawah tuh lihat kalau ke sini nggak mau dia nggak ada gerak sama sekali dia pun kurang ini tapi gerak sama sekali kita ke tinggi ini gerak enggak ini tidak ada gerak sama sekali nih oke berarti ini ini yang 10 yang ke atas ini akar lampu jadi kalau ini intinya kalau di cek bulat-balik ini berarti yang ke 10 cas ya cas sama ke arah pengecasan lah ya ini buat ke arah perlampuan kalau cek bulat-balik ada bergerak batik ah lampu di luar itu kondisi kiprok tidak baik di luar itu cek tadi kondisi kiprok tidak sudah baik berarti kalau pengecekan secara yang tadi itu kondisi kiprok masih baik kadang pada penutup sudah klaim kalau ini kondisi gak kok yang kiprok yang gileknya enggak di cek kebetulan tidak ada teman-teman saya mohon maaf tidak ada yang kiprok yang sudah error tapi dengan pengecekan tadi mudah-mudahan dipahami ini mana pengecekan yang bagus kondisi kiprok yang baik kalau yang di luar tadi berarti kiprok keadaan tidak baik nah sekarang jalur yang mana nih yang pin yang mana yang di 10 lampu pin yang mana yang buat 10 cas mana yang buat kaki mana yang membuat kemasa siapa tahu teman-teman mengalami masalah di kabel mungkin ada penemukan kabel yang enggak ada soketnya atau penggantian soket beli soketnya bukan yang original sedangkan warna kabelnya nah agak berbeda nah cek dulu sekitar sini mana buat kesepul lampu mana buat kesepul jas mana buat kaki mata mana buat kemasa makanya simak videonya Oke kita menggunakan kolosel yang digital ya teman-teman sabar kalau ada tutorial kita arahkan ke bit yang suka ada bunyinya ini dioda soalnya nih dioda Oh dioda ya gimana caranya begini atau betonoh coba begini Hai nah Oke saya mau minum dulu biar lancar bikin tutorialnya kadang bicara pun susah kadang yang banyak rupanya kalau ngomong depan kamera sedikit blank teman-teman seperti melihat hantu pada sendiri saya belum pernah lihat hantu janganlah Hai Oke kita ceku Oke bunyikan nyambung batin Ayo kita cek yang ini dulu Hai apakah Hai ada tegangan desestansinya Hai tidak ada eh tidak ada Hai berarti bukan 10 casnya bukan di sini nih karena harus mulai harus datang dioda ya nanti kita jelaskan kita ngecek dulu aja kita ke atas dunia hai 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 nah ada resistansinya teman-teman lihat atas ya tuh Hai nah ada resistansinya Hai gini di atas Hai berarti ini 10 cas adanya di atas karena harus dioda masuk harus pertama masuk plus Hai menuju kemin ke sini bukan kemin maksudnya ke 10 ke ke apa tuh kaki nah ini bentuknya ini rakyat yang dioda dalamnya saya juga tidak pangkai gimana rangkaiannya yang jelasnya gimana ya tapi bisa kalau senyain enggak error bisa dengan dioda ada rangkaian dioda kalau buat ada berapa dioda kalau pengen bikin kiprok dulu sendiri ya ini seperti gambarnya tuh ini kenapa dicek disini bisa dicek ini nggak bisa ya ini kan dioda Hai gak suka mas kuali gambar gini ya nantinya begini dioda itu bulat ya ya itu macem-macem ya ini kepalanya ini seperti ini kalau yang salah saya gambar yang kalau yang tahu saya koleksi aja maaf nih kurang lebih segitu mungkin Hai jadi ini plus ini min jadi harus masuk dari sini yang tadi nih ini masuk dari sini Hai ini karena ada resistansi masuk sini betul-betul yang teriam hitam di sini ya masuk sini ketemu di sini kebentukan resistansi yang tadi tapi kalau yang kebentukan dari sini tadinya dari bawah yang merah kan harusnya plus ya yang merah dari sini dia tidak mengeluarkan arus resistansinya karena enggak bisa kalau harus dari sini nggak bisa harus di sini nggak bisa nggak bisa masuk kalau bisa masuk ini batin jebol Hai harus masuk tuh harus dari sini plus karena kalau dikenap dioda itu fungsinya punya arah searah tidak bolak-balik ya itu fungsinya jadi harus motor skip-log itu berarti pengecasan dari sepulcas harus awalnya berarti yang sepulcas itu yang atas sepulcas taruh di atas ya ini sepulcas taruh di sini ini ke arah aki menuju kaki mungkin tadi paham sedang dioda tadi Hai jadi nggak bisa bolak-balik teman-teman ini sepulcas gitu cara ngeceknya ini kan saya ngetes dioda nah kalau 10 lampu banget ngecek 10 lampu nggak bisa ini ini nggak bisa digunakan Hai di belakang ganti bulat balikpun ada resistansinya dia Hai cek tuh Hai bagaimana cara mengetahui 10 lampu titip di pin sebelah mana disilang kalau pesis saya disilang ini sepulcas 10 lampu di sini Hai nah diatasnya masa saya enggak enggak sejajar biasanya enggak sejajar ya teman-teman patokannya enggak sejajar sepulcas 10 lampu nggak sejajar kiri-kanan dia nyilang Hai nah disininya masa di atas 10 lampu masa dia sejajar memasak punya di atas 10 itu masa Hai ya yang dibawa deket sejajar sama sepulcas itu yang ke arah kaki Hai Oke paham sini jadi silang itu pun di sepul yang keproc yang lama seperti ke program lain-lain saya kebetulan enggak ada ki program juga nih Oke kita kita di problem ya saya enggak punya kepulangan kita gambar aja Hai ah beda ama yang kiprok yang soket hitam ama yang hijau-biru ini beda ya posisinya pernah saya di video sebelumnya di tentang untuk membuat lampu lebih terang dengan di lampu Grand karena saya di video sebelumnya lihat aja teman-teman Hai jadi sepul lampu di sini Hai sepul lampu sini sepulcas di sini masa dia sini ke arah aki Hai kalau liang di soket hitam yang di soket hitam intinya sama cara mengeceknya sama jadi kalau teman-teman mengatakan seperti itu misalkan teman-teman mengalami ada soket hitam pas dicek kok beda ama yang ini tempatnya tapi tetap jikjak nantinya kita ngecek sepulcas dulu yang yang sepulcas di sebelah mana ngeceknya spesies kayak seperti tadi di cek dulu 10 yang buat lampu mana yang cas mana biasanya kalau yang lampu ini kan di cek kalau ini harus bulat balik ada bergerak-bergerak dari yang ini ininya bergerak jarumnya bergerak oke sebentar jarum ini bergerak bulat balik batin ini daerah yang arah ke sepul lampu dari ke sepul lampu ya lampu ke sepul lampu mulai yang arah ke lampu berarti ini yang ciprok ceknya sama cuma posisi yang berbeda di sebelah kiri sebelah kanan Hai Nah gitu teman-teman sebenarnya seandainya teman-teman menemukan seperti itu jadi cara mencarinya seperti tadi yang manakah sepul jalur yang dari sepul lampu ke lampu manakah jalur pengecasan dari sepulcas mengarah ke aki begitupun caranya cara mengecek cek mana pin yang dari sepulcas pin-pin yang ini mana pin yang ke sepul lampu manapin yang ke sepulcas Hai yang dari sepulcas ke arah pin ini colokinya kemana yang masa kemana yaitu caranya sama tadi dengan digital jadi menggunakan yang dicek itu sepulcas dulu nah sepulang punya dimis miring jik jang sama kan seperti ini itu kalau versi saya Aduh mumat-mumat mungkin kalau para pembulani mumatnya yang udah pintar mah ya nyangir aja dia oke teman-teman segitu aja teman-teman yang udah pintar ya mohon dikoreksilah kalau ada yang salah ya silahkan kadang suka ada yang lupa ya bikin tutorial ini kalau yang mudah-mudahan teman yang pemula yang baru belajar bisa paham tentang tutorial yang telah saya jelaskan tadi yang kekurangannya saya mohon maaf mungkin itu kekurangan saya saya udah berusaha menjelaskan sedetail mungkin tentang masalah kiprok pengecekan kiprok mana yang masih masih baik atau tidaknya mencari jalur pin yang mana yang kabel buat sepulcah sepul lampu masa buat aki udah saya cek tadi caranya mudah-mudahan dipahami Oke sampai disini saja ya tutorial dari channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh